Intro Halo cecuku, kali ini aku membuat bolon lilit tanpa fat pastry Ini tuh tentu aja lebih ekonomis dan gampang cara buatnya Yuk langsung aja ke resepnya Step pertama kita buat bahan A-nya dulu Pakai 100 gram tepung terigu protein tinggi sama dengan 10 senok makan cembung 75 gram margarin mixed butter 2 senok makan minyak goreng Campurkan semua bahan Setelah tercampur melata seperti ini Kita mau simpan di wadah tertutup atau di plastikin kayak gini ya Supaya nggak kering adonannya Step selanjutnya kita buat lapisan B-nya dengan 200 gram tepung terigu protein tinggi Sama dengan 20 sendok makan cembung 75 gram margarin mixed butter 40 gram gula halus 80 ml susu atau air biasa Campurkan tepung terigu dan gula halusnya dulu Masukkan margarin mixed butter Campurkan Lalu baris susu sedikit demi sedikit Campurkan hingga kalis Dan bahan-bahan sudah menyatu dengan sempurna Lalu simpan di wadah tertutup atau simpan di plastik seperti ini Istirahatkan adonan selama 15 menit di chiller Setelah itu aku mau timbang adonannya Ini adonan A-nya jadi 210 gram Dan ini adonan B-nya Jadi 410 gram Masing-masing aku mau bagi jadi 10 ya Jadi adonan B 41 gram Dan adonan A 21 gram Ambil adonan B lalu kita giling Jangan terlalu ditekan Gilingnya lalu masukkan adonan A Lipat seperti amplop Seperti ini ya Nah lalu simpan Lakukan berulang Hingga adonan habis Setelah selesai semua Ini kita istirahatkan dulu Sambil kita siapkan toppingnya Ini aku pakai 5 pisang barangan Ini karena besar-besar Jadi aku bagi 2 pisangnya Isian toppingnya Aku pakai keju dan mesis Dan keju parut Untuk garnisnya Nah ini adonan yang tadi Kita mau giling lagi Supaya nanti berlapis ya Digilingnya jangan terlalu kuat ya Ini ngegilingnya 2-3 kali aja Setelah semuanya selesai Kita diamkan lagi selama 15 menit Supaya adonannya lentur Setelah 15 menit Kita langsung aja giling Ini perlahan aja ya Nanti takutnya ini pecah-pecah gitu Jangan khawatir Kalau pecah-pecah Tekan-tekan aja Pakai tangan Supaya tambah merata lagi Kayak gini adonannya Lalu giling secara perlahan Giling memanjang Seperti ini Lalu masukkan isiannya Yang sudah diberi keju dan mesis Lalu kita gulung Sampai bagian pisangnya Agar kelihatan ya Lalu bawahnya kita rolling lagi Sedikit Supaya panjang Nah ini kita mau Iris-iris Pakai pisau Nah digerat-gerat kayak gini Supaya membentuk Kayak gini Simpan di loyang Yang sudah dialasin Dengan Kertas roti Dan diolesin Pakai margarin Lakukan berulang Hingga adonan habis Jangan lupa like Lalu ini aku mau Make up-in si bolennya Pakai campuran kuning telur Pewarna kuning Dan kental manis Atau madu Di step ini Opennya udah harus panas ya Jadi setelah beres Make up-in bolennya Langsung kita panggang Supaya nanti hasil Dari lapisan kuning telur ini Gak pecah-pecah Setelah dipanggang nanti Lalu tinggal kita beri Sedikit toppingnya Ini aku pakai Keju cheddar Dan pakai misis Event dengan suhu 170 derajat Selama 40 menit Atau tergantung Oven masing-masing Hmm Walaupun Tanpa fat pastry Ini hasilnya udah enak ya Dan berlapis-lapis Yuk kita coba Bismillahirrahmanirrahim Hmm Pasti sudah menonton Videonya sampai akhir See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax